Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya mau membahas nih benang shining shimmering seperti ini Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Aneka Benang Yang udah support dengan mengirimkan benang-benang terbaru mereka nih Nah, ini adalah salah satu benang terbaru juga dari Aneka Benang Ini adalah benang iris nih teman-teman Menarik banget ya, cantik banget nih warnanya di sini Ini shining shimmering yang bener-bener kilap seperti ini Ini menarik banget untuk dicoba nih teman-teman Nah, benang iris sendiri ini terbuat dari bahan polyester ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman mau mencampur benang ini dengan benang lain Itu bisa banget nih teman-teman Jadi nanti efeknya itu nggak sekilap ini Tetapi dia lebih tone down lagi Nah, tetapi bagi teman-teman yang memang pengen bikin proyek-proyek yang butuh benang-benang kilap seperti ini Benang iris bisa jadi salah satu alternatif nih teman-teman Sekarang kita akan lihat detail benangnya ya Jadi benang iris ini adalah benang nomor 2 atau sport Kemudian bahannya itu 100% polyester Dan satu packagingnya ini adalah 50 gram Untuk hakpennya sendiri itu menggunakan ukuran 3 mili Dan untuk knitting needle-nya juga sama ya teman-teman Sekitar 3 mili Nah, kalau misalnya teman-teman mau menggabungkan benang iris dengan benang lain Itu misalnya mau dibuat jadi lebih berat gitu ya Seperti mungkin decay atau worsted Otomatis teman-teman akan menggunakan hakpen yang lebih besar lagi nih Jadi bisa jadi nggak 3 mili Tetapi bisa mungkin nambah sekitar 4 mili atau 5 mili seperti itu Atau bahkan kalau misalnya teman-teman mau menambahkan beberapa benang gitu ya Mau dijadikan agak jumbo Itu bisa menggunakan ukuran 6 mili Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya Oke, kita akan buka dulu ini label-nya Nah, benang ini tuh menarik banget ya teman-teman Karena dia itu berbahan dasar polyester ya Benang ini kalau dilihat seperti ini Itu kayaknya agak sedikit kaku nih teman-teman Dan kalau kita lihat pilihannya Itu mirip-mirip pilihannya talikur nih teman-teman Dan kalau misalnya kita perhatikan banget ya Kita buka seperti ini Itu terdiri dari beberapa helai serat nih teman-teman ya Jadi ada yang sekilap kemudian ada yang benang seperti kayak filament gitu ya Dan ada di beberapa ada kayaknya benang polyesternya yang cukup licin nih teman-teman Nah, untuk benang iris sendiri ini sebenarnya bisa untuk berbagai macam proyek ya teman-teman Jadi gak untuk merajut aja tetapi misalnya teman-teman mau bikin makrame atau punch needle itu juga bisa banget nih Kalau untuk punch needle ini pasti menarik ya Efeknya itu metallic, shining seperti ini Jadi memberikan tekstur yang bagus nih teman-teman Untuk teman-teman yang menenun atau weaving ini juga bisa jadi tambahan detail yang bagus dan menarik banget di proyek teman-teman Kalau untuk merajut sendiri sebenarnya benang iris ini cocoknya untuk proyek-proyek yang bukan wearables ya pastinya Jadi seperti kalau misalnya mau bikin dompet atau mau bikin tas Kemudian mau bikin home decor itu oke banget menggunakan benang iris ini Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya teman-teman Di sini udah ada hakpen ukuran 3 mili Sekarang saya mau coba merajutnya Jadi benang ini kayaknya mengingatkan saya dengan benang pita metalik nih teman-teman Teksturnya kurang lebih hampir sama Jadi agak sedikit kaku seperti itu Tetapi yang menarik di sini Benang ini tidak gampang untuk split atau breakout ya Jadi kalau misalnya dirajutnya ini juga cukup mudah Nah, ini saya mau coba nih Membuat double crochet Ini juga cukup gampang Kalau misalnya teman-teman agak kesusahan ya Karena benang ini kan shining gitu ya Shining dan shimmering seperti ini Kalau misalnya susah melihat lubangnya untuk dirajut Teman-teman bisa menggunakan stitch marker sebagai penanda Jadi nanti hitungannya di mana teman-teman bisa ngasih tanda di situ Supaya Rajutannya tetap rapi ya teman-teman Terutama kalau misalnya mau bikin lingkaran Nah itu teman-teman bisa harus menggunakan stitch marker Seperti ini teman-teman ya hasilnya Ini unik sih benangnya Jadi dia itu agak sedikit kaku Kalau misalnya kita bongkar Itu sepertinya akan mengingat Bentukan dari rajutan sebelumnya nih teman-teman Jadi agak hati-hati Kalau misalnya teman-teman mungkin salah atau kelewat gitu ya Kemudian membongkar Itu pasti akan mengingat Karena dia ini bentuknya agak kaku Nah hasilnya seperti ini teman-teman Hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi kalau misalnya kita lihat di sini Dia memang tipis ya Tidak terlalu tebal Dan kalau kita tarik ini cukup stretch nih teman-teman Dan benang ini tuh kaku ya Jadi bisa stay bentukannya seperti ini Dan harus hati-hati Kalau misalnya teman-teman mau membongkar Ini saya coba contohin bongkar gitu ya Nah ini benangnya lihat nih Jadi agak berkeriting seperti ini Jadi teman-teman harus hati-hati Untuk membongkarnya itu pelan-pelan Dan usahakan tidak membongkar Menggunakan benang iris ini Karena dia hasilnya akan keriting seperti ini Tetapi benang ini menarik banget Untuk dicoba nih teman-teman Bisa banget untuk campuran berbagai macam proyek Dan bisa juga dirajut langsung benang ini aja Overall benang iris ini cocok banget Untuk proyek-proyek home decor Kemudian untuk proyek dekoratif ya Proyek tas, dompet Atau campuran aksentuasi Berbagai macam proyek ya Misalnya untuk bagian Hanya sedikit banget Di bagian wearables itu bisa nih Menggunakan benang iris ini Dan selain untuk dirajut gitu ya Benang iris ini bisa untuk weaving Untuk makrame Untuk punch needle Jadi berbagai macam kerajinan Bisa menggunakan benang iris ini Teman-teman harus cobain Benang iris dari Aneka Benang Oke itu tadi review singkat saya Tentang benang iris dari Aneka Benang Semoga ini membantu teman-teman semua Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax